Kylian Mbappe merasa kemenangan buat PSG bisa diraih kalau trio penyerang antara dirinya dan Lionel Messi serta Neymar mau bekerja sama dengan baik. Berkat dukungan modal dari pemilik asal Qatar, PSG bisa membeli banyak pemain hebat kelas dunia. Trio lini depan yang diperkuat Mbappe, Neymar dan Messi dulunya cuma berwujud fantasi buat para penikmat sepak bola. Namun memiliki ketiga pemain tersebut rupanya tidak menjamin PSG bisa meraih kemenangan di setiap laga. Buktinya, Les Parisien menelan kekalahan saat bertemu Renes dalam laga lanjutan likuan akhir pekan kemarin. Parahnya lagi, dari 13 tembakan yang dilakukan selama laga berlangsung, tidak ada yang menemui sasaran. Ini memalukan, mengingat trio penyerang PSG saat ini dikenal sebagai produsen gol papan atas. Tidak selamanya, memiliki pemain hebat bisa memberikan kemenangan. Pada akhirnya, sepak bola tentang kerjasama. Sesuatu yang kadang tidak dimiliki pemain dengan keahlian individual di atas rata-rata. Saat Anda bermain dengan pemain hebat seperti itu, Anda harus berbagi kue agar seluruh tiga pemain bisa makan. Ujar Mbappé Mbappé menggambarkan dengan jelas bagaimana situasi di lini depan PSG. Pemain berusia 22 tahun itu mengingatkan kepada Messi dan Neymar untuk saling berbagi kalau ingin memberikan hasil terbaik di setiap laga. Anda tidak bisa bilang kalau Anda akan mengoper ke satu, tapi tidak yang lainnya. Anda harus cerdas. Akan selalu ada momen yang membuat frustasi. Tapi, ketertarikan kami bertiga cuma membuat PSG menang, kata Mbappé. Bekerja sama dengan Messi, buat Mbappé sendiri adalah hal yang mudah. Ia merasa kalau kemudahan itulah yang membuat Messi bisa dikenal sebagai salah satu pemain terhebat di dunia saat ini. Sangat mudah untuk bermain dengan Messi. Dia sangat memahami sepak bola. Selalu tahu apa yang harus dilakukan, kata Mbappé. Nah, haruskah Messi dan Neymar menjadi pelayan untuk Mbappé agar PSG sukses? Mari kita debatkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!